Pemirsa pada pekan imunisasi dasyoda polio seretak di seluruh Indonesia. Kantor Lura Kampung Nelayan diserbu ibu-ibu. Bahkan mereka rela antri kuda imunisasi polio andak mereka. Selasa 23 Juli 2024, Kantor Kelurahan Kampung Nelayan menjadi sasara para ibu-ibu. Para ibu Kelurahan Kampung Nelayan mendatangi Kantor Lura secara beramai-ramai dalam untuk melakukan imunisasi andak mereka. Salah satu warga Kampung Nelayan, Sari Delip, mengatakan dengan adanya kegiatan pekan imunisasi polio ini sangat membantu mencegah terhindar dari penyakit polio atau yang sering dikenal dengan lumpuh layu. Alhamdulillah ya Pak, dengan kegiatan FIM ini sangat mendukung untuk masyarakat sekitar yaitu terutama dari ibu kan dari nol bayi sampai 7 tahun. Alhamdulillah terbantu dengan diadakannya polio ini sangat membantu masyarakat untuk mencegah penyakit polio. Berarti tidaknya terhindar dari penyakit? Ya, terhindar dari penyakit. Harapannya mungkin ke depan itu tiap, adus-adus, tiap, apa mungkin tiap kalau kita telah ke masyarakat. Harapannya sih agar bisa terpantau untuk masyarakat ini terkadang susah dirangkul. Jadi, sebaik mungkin untuk bagaimana cara untuk membangun lagi agar masyarakat ini mau mensukseskan pin dari kegiatan polio tersebut. Sementara itu, lurah kampung nelayan, Sofian, mengatakan kegiatan imunisasi polio di kelurahan kampung nelayan cukup tinggi. Sobat ini terlihat sejak pagi, para ibu-ibu di kampung nelayan melakukan antri gudang imunisasi polio adag mereka. Untuk acara pekan imunisasi serata seluruh Indonesia bekerjasama dengan Pekasmas 1 melakukan kita dari aparat pemerintah kelurahan beserta RT dengan pahlawan sekolah sudah mengimbaukan untuk seluruh masyarakat kampung nelayan yang punya anak-anak balita dan siyano sampai jumlah untuk berimunisasi. Kita sampaikan, membawakan masyarakat setiap hari di masjid, di kelurahan masyarakat, di sekolahan, dan di sekolah pahlawan. Berarti kalau hari ini kita lihat di kelurahan kita agak lama ya Pak Luraya? Alhamdulillah, pada hari ini luar biasa animu masyarakat yang sadar dengan kesehatan pekan imunisasi ini di luar polisi kami, masyarakat sudah berpercaya dengan kesehatan yang dilakukan oleh pindas kesehatan. Mungkin ada target sendiri ya kalau di Pak Gito nih? Untuk berapu anak, itu setiap ya? Ya insya Allah kemarin berpikir sesi dengan dari Pekasmas, kita targetnya sekitar 200 anak. Kepala Pusgasmas 1, Kuala Tunggal, Dr. Dedeh Citra menyebutkan untuk sasaran imunisasi polio pada hari ini yakni 700 sasaran. Namun ini terus berkelanjutan hingga sasaran target tercapai. Dari kampung Melayu itu anak usia 0-7 tahun, 11 bulan 29 hari itu sebanyak 700 sasaran untuk hari ini. Mungkin ini tujuan utama untuk polio ini apa kalau untuk kesehatan? Untuk melindungi, melindungi anak-anak kita dari kelumpuhan ya, kelumpuhan polio ini yang mana tidak bisa diobati, hanya bisa kita cegah dengan pemberian pin polio ini sebanyak dua putaran. Berarti ini nanti selain hari ini, mungkin berapa yang kedua ya Bu? Untuk putaran pertama kita pada tanggal 23 Juli 2024 dan putaran keduanya jatuh pada tanggal 6 Agustus nanti 2024. Berarti kalau kita lihat ya di khusus Pekasmas wilayah kita agak antusias oleh masyarakat ya Bu? Alhamdulillah bekas kerjasama dari Bapak Camat, Bapak Lura, Ibu-Ibu PKK sepertinya antusias masyarakat sangat ramai sekali. Nama langkah Bu. Surya Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan.